Perbedaan tentang ruh dengan nafas atau jiwa, kalau disebut ruh berarti keadaannya terpisah dengan tubuhnya, kalau nafas, berarti bersatu ada tubuhnya. Maka disebut, kulu nafsin zaikotul maut, setiap nafas atau jiwa akan merasakan mati. Mati maksudnya berpisahnya ruh dengan tubuh, tidak disebut, kulu ruhin, atau setiap ruh, tapi, kulu nafsin, atau setiap jiwa, sebab keadaannya masih bersatu dengan tubuhnya. Keadaan orang mati, tatkala sudah dicabut ruhnya, ruh itu akan terbang naik ke langit, menghadap hadrah ilahi, lalu akan diturunkan kembali dalam sekejap mata, menuju salah satu tempat yaitu, iliyin, ataukah, si jin, iliyin itu tempat ruh baik, sedang si jin tempat ruhnya orang yang celaka, sampai menunggu hari berbangkit tiba. Tatkala hari berbangkit tiba, akan ada tubuh baru bagi ruh, lalu dipersatukan kembali ruh dengan tubuh menjadi nafas, maka disebut yang masuk surga itu, nafsu mutmainah, atau jiwa mutmainah, kalau disebut nafas atau jiwa, berarti keadaannya ruh menyatu dengan tubuh. Namun keadaan di atas adalah keadaan, umum, ada keadaan lain yang khusus, yaitu, lompatan alam, di mana tidak perlu menunggu hari kiamat, proses hisap desbe bisa langsung menuju surga, keadaan khusus ini tidak kami terangkan saat ini. Teks hikmah ini bersumber dari broadcast, kami kesulitan menemukan sumber utamanya. Namun, silakan petik hikmahnya, semoga bermanfaat.